Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, kebijakan TAPERA terus menuai pro dan kontra. Kali ini sejumlah publik figur turut berkomentar terkait TAPERA. Sementara Menteri Sekretaris Tegara Pratikno hanya menyampaikan, kantor staf presiden telah menggelar rapat koordinasi mengenai TAPERA. Wajahnya pemerintah mendapatkan kebijakan TAPERA untuk seluruh pegawai terus menuai pro dan kontra. Kebijakan tersebut bahkan dikritisi sejumlah publik figur diantaranya. Selapgram Kiki Saputri melalui akun media sosial miliknya mengeluarkan komentar pedas terkait program TAPERA. Selain Kiki, komedian Soles Solifun juga turut membahas TAPERA dengan menghitung manual hasil tabungan perumahan rakyat hingga mengundang reaksi lucu warganet. Publik figur lain, Dr. Tirta juga tak ketinggalan membuat mimit TAPERA. Tanya itu, Iwan Fals dan sejumlah aktivis hingga YouTuber Firsya Besari juga ikut berkomentar. Sementara Menteri Sekretaris Tenggara Pratikno tidak berkomentar banyak mengenai tabungan perumahan rakyat. Pratikno hanya menyampaikan bahwa kantor staf presiden sudah menggelar rapat koordinasi mengenai hal tersebut. TAPERA itu, sehingga kemarin, karena kemarin kan kami ke Pekalongan, itu sudah ada rapat koordinasi di KSP setahu saya mengenai hal ini. Ijin prakarsanya kan itu dari Kementerian PUPR. Nanti pihak Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, dan Kementerian terkait akan menjalankan. Kebijakan pemotongan gaji pegawai untuk TAPERA diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2024. TAPERA nantinya dapat dirasakan manfaatnya ketika program telah berjalan. Namun penolakan muncul dari berbagai kalangan, mulai dari buruh, pengusaha, hingga publik figur. Tim Butanay News, Boborgan.